Apakah pelemahan yang terjadi di harga batubara ini masih akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, Pak Joko? Ya, kalau kita lihat tahun 2024, di mana negara-negara maju mulai mengurangi kebutuhannya, tetapi negara-negara yang masih berkembang dan masih membangun, dia masih membutuhkan batubara. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, batubara masih memiliki prospek harga yang bagus, tetapi kalau beban daripada penghasilan batubara ini banyak, dibobani dengan pajak, royalti, atau penghasilan negara bukan pajak, kemudian iwan-iwan lain, saya rasa kebanyakan dari perusahaan baratubara akan menjadi jerit. Karena kalau kita lihat dari royaltinya saja sudah begitu tinggi, dan kalau kita bandingkan di Asia Tenggara, biaya-biaya Indonesia ini tinggi. Tapi orang masih mau masuk ke sini, karena apa? Yang punya batubara itu Indonesia, Pak. Sehingga mau tidak mau, mereka akan berusaha mendekat ke Indonesia dan menambang ikut membeli batubara dari Indonesia. Dan dari segi jarak, kita itu diuntungkan. Kemudian juga dari konten impuritisnya seperti sulfur yang juga rendah. Sehingga kita bisa mengatakan Indonesia memiliki kesempatan. Tapi mudah-mudahan kesempatan ini dukung dengan tunya out, bantuan-bantuan fiskal dan non-fiskal, sehingga kita bisa tetap eksis sebagai pengusaha industri tampak. Oke, baik. Pak Joko, di kondisi harga batubara yang saat ini dalam tren pelemahan, sebetulnya untuk tingkat permintaan batubara kita terhadap dunia, apakah memang masih cukup baik? Atau justru juga terkoreksi tingkat permintaannya? Ya, dengan China, sudah mengalami perlambatan. Sehingga di sana juga berpikir keras bagaimana untuk tetap mendapatkan energi murah. Jadi lima orang pemuda mulai satu menganggur di sana. Ini tanda-tanda bahwa dia harus merestrukturisasi biaya produksi barang-barang yang dari China. Dan paling dominan adalah biaya energinya. Kalau dunia barat, kita lihat Jerman, Inggris, yang mulai memanfaatkan batubaranya. Karena energi yang disepasok oleh Ukraina dan Rusia itu memang tidak bisa diharapkan. Gasnya ditutup. Dan mereka cuma mencoba mengoptimalkan batubara. Dibangunlah berbagai macam instalasi untuk mencapai energi bersih. Dan negara barat, tapi mengalami penurunan. Tetapi di Asia Timur itu mengalami kenaikan proletari. Di Jepang sendiri, di Fukushima juga sudah dibangun full firing plan dengan menggunakan CCUS. Nah, ini masih lebih murah dibanding risiko dengan menggunakan nuklir power plant. Fukushima kemarin kejadiannya akan sangat menjadikan trauma rakyat Jepang. Karena memang tidak kelihatan nampaknya. Tapi hari depan daripada Yota di sana mengalami gangguan. Ada yang mengalami permutasi, perubahan, dan sebagainya. Sehingga yang masih bisa dilihat adalah energi-energi yang terlihat. Seperti air, batubara, minyak, gas. Yang sama-sama mengurangkan CO2. Tapi orang berusaha menangkap CO2 dengan carbon capture utilization storage. Dan inilah yang kita ingin kembangkan ke depan dan tantangan bagi teman-teman di keenergian untuk mulai bagaimana merekayasa hal-hal yang tidak mungkin dilakukan tapi bisa terjadi. Sebagai contoh, kami membuat laboratorium dulu dengan barang-barang bekas sehingga bisa dijadikan standar laboratorium di kalibrasi. Dan ternyata laboratorium kami di fakultas teknik itu bisa berfungsi dengan baik. Dan banyak juga menghasilkan penelitian-penelitian yang cukup membanggakan diakui oleh dunia internasional. Mungkin kita perlu melakukan teknologi-teknologi seperti itu. Dan jangan malu untuk membuka teknologi lama kemudian kita manfaatkan tetapi menghasilkan sesuatu yang baik. Oke, baik. Pak Joko, kita masih berada atau membahas terkait harga dari batubara yang mana saat ini harganya sudah di bawah level psikologis 150 dolar AS per tonnya. Apakah memang di harga ini masih bisa saja terpuruk atau melemah lebih dalam lagi atau Anda melihat harga ini sudah di level bottom-nya atau level bawahnya, Pak Joko? Ya, sebenarnya kalau kita melihat perkiraan dari perharga yang dilihat dari buah-buah lembaga itu kisarannya adalah di antara 120 sampai 160. Dan kalau kita lihat tertingginya, 160 di bawah 120. Nah, ini tinggal sentimen faktornya. Kalau kita bisa mengatasi sentimen faktor, kita punya kesempatan naik sampai dengan 160. Tapi kalau tidak, ada isu lingkungan, isu governance, isu korupsi, dan sebagainya, mungkin kita akan di boycott oleh dunia dan harganya sebagainya terpuruk. Dan inilah yang saya takutkan. Kenapa? Kita belum bisa melawan mereka. Kita belum bisa memberikan argumentasi yang memadai dengan tulisan mereka. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa? Sekarang ini beberapa waktu yang lalu ada tulisan era baru nikel yang akan dibikin sebagaimana zaman VOC. Itu ada artikel itu di Jakarta Post. Nah, kalau semua aturan diciptakan dalam rangka menjepit Indonesia, nah ini kita perlu hati-hati. Perlu hati-hati. Karena apa? Standar-standar yang digunakan tidak mungkin kita pakai di Indonesia. Kita pakai alat yang sudah tua, kemudian emisi CO2-nya tinggi. Kalau perusahaan-perusahaan yang mapan mungkin bisa. Tapi perusahaan yang masih, katakanlah, baru di dalam industri pertambangan, saya rasa mereka tidak kuat untuk menghimbo atau menghalau keperangan proksi yang dilakukan oleh negara-negara industri. Dan kuncinya adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Dan juga komunikasi kita kepada pemerintah sehingga pemerintah memberikan bantuan untuk kemaslahan industri tambah. Terima kasih. Terima kasih.